Intro Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang melalui Kepala Seksi IKTP dan KK Mas Riah meminta warga untuk tidak salah persepsi terhadap perekaman IKTP yang akan berakhir pada 1 Oktober 2016 mendatang. Hal ini disampaikan mengingat banyaknya isu yang beredar di kalangan masyarakat terkait adanya 6.000 warga kota Bontang yang terancam terhapus dari database kependudukan apabila tidak melakukan perekaman IKTP hingga akhir September ini. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang tidak akan memberikan pelayanan proses perekaman IKTP per 1 Oktober 2016 mendatang. Saat ditemui tim eksposkal tim di kantornya di Jalan Awanglong, pada selasa kemarin Mas Riah mengatakan bahwa anggapan masyarakat tentang perekaman IKTP perlu diluruskan agar tidak terjadi kesalahpahaman karena perekaman IKTP akan diperpanjang hingga pertengahan 2017 mendatang. Nah kadang persepsi warga yang ini menerjemahkan tentang keputusan itu kan bahwa 1 Oktober sudah tidak ada pelayanan dan kami ya tetap harus melakukan pelayanan. Dan ada sebenarnya sudah dari pusat pernyataan dari Kementerian Dalam Negeri tapi belum dibuat surat transmisi ke kami bahwa ini akan diperpanjang untuk masa perekaman sampai 2017 pertengahan sekitar bulan Juni dan Juli. Mengingat IKTP merupakan alat yang sangat penting dalam pengurusan administrasi, Mas Riah mengimbau agar masyarakat tetap melakukan perekaman KTP. Terus bagi yang guru Bontang itu tetap melakukan perekaman, perekaman KTP. Untuk kepemilikan KTP kami kan melakukan juga terbatas adanya dari pusat, pengadaannya pun di pusat. Jadi ya kami himbau warganya untuk tetap melakukan pelayanan, untuk melakukan perekaman, untuk datanya di kecamatan masih-masy. Boleh juga di kecamatan Bontang Baru itu melakukan perekaman malam. Bagi dikas kecamatan bisa dilakukan di kecamatan untuk mengamankan datanya lah. supaya datanya yang isunya akan tervalidasi itu. Itu pun kalau iya nantikan tetap kami lakukan. Bagi masyarakat yang isinya untuk melakukan perekaman, kita lakukan permohonan lagi untuk membalikan datanya. Demikian Expos Kaltim melaporkan.